Hai bener perhatian teman dia malah hidup hanya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman jumpa kembali dengan saya maskur Oke teman jadi tadi masuk sebuah laptop yang lebarnya seperti tampah ini ya laptop ini mempunyai kerusakan lama enggak dipakai sekitar satu binggu enggak dipakai kemudian setelah dihidupkan dia enggak bisa hidup alias mati total saya charger pun dia juga tidak masuk masuk kita tes dulu kita colokin charger dulu ya colokin charger pampu indikator charger telah hidup dan hidupkan pun dia tidak hidup teman-teman ya hidupkan dia juga tidak hidup ini ada kemungkinan jadi selama dimatikan satu minggu itu baterainya terlalu kosong ya jadi begitu di charge dia tidak masuk karena ada sebagian laptop yang jika baterai terlalu kosong kemudian di charge lagi tidak bisa masuk ya harus paling tidak disontek tegangan dulu oke oleh karena itu berhubung di sini tidak ada lubang colokan untuk mereset baterai ya jadi ini harus bongkar total setelah itu saya coba untuk copot baterai kemudian pasang lagi baru nanti di charge apakah dia bisa oke teman-teman ikutin video ini sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe nya jika nanti video ini ada manfaatnya saatnya kita buka si lampa ini ya Bismillahirrahmanirrahim saatnya kita buka jadi bisa jadi ini sebetulnya baterai hanya minta di replace ya bisa juga jadi nanti setelah di replace dia dicolokin charger biasanya baru mau mengecas biasanya seperti itu tapi jika tidak mau ya ada kemungkinan AC nya nanti semoga saja tidak ya cuma sekali belum pernah bongkar masih bersagel oke kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim terlalu lebar ini tempatnya enggak cukup saya menggunakan ini ya HP saya aja untuk ngerekam sampai enggak cukup teman layarnya karena terlalu lebarnya ini ya oke buka kita pelan-pelan ya karena dibawah ini ada flexible keyboard oke terbuka ini baterainya mau saya coba kita buka dulu baterainya coket baterai sini ya terbuka ini 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 Baterai posisinya di bawah motherboard ya Jadi mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan Saya copot di bawah motherboard Dan nanti ini saya bersihkan ya Memang kotor Jadi daripada kesulitan mencopot baterai Bagus saya copot dulu motherboardnya Saya angkat sedikit Terima kasih telah menonton Benar Perhatikan teman Dia malah hidup Hanya tergeser soket baterainya Kemudian terlihatkan lagi Dia hidup teman Ini hidup Berarti dia mutlak Karena baterainya minta di replace ya Oke Berhubung sampai disini dia sudah hidup Saya rasa Service laptop yang mati total ini Cukup sampai disini ya Ini tinggal saya bersihkan saja Setelah itu Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh